Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Iksan dan Pak Adrian, serta teman-teman semuanya. Pada hari ini, saya sindi sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi. Izinikan kami selaku kelompok 11 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul VOC dan pengaruh barat di Nusantara serta warisan budaya bendawi dan non-bendawi. Next. Dan anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Muhammad Arief Budiar dengan 4 digit belakang 3004 dan saya sendiri Sindianika Sari dengan 4 digit belakang 3008 dan Adaria Lusyandari dengan 4 digit eh 4 digit belakang 3024 dan Dimas Aulia Rahman dengan 4 digit belakang 3054. Next. dan topik pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada ekspansi kekuasaan barat di Nusantara, yang kedua pengaruh barat di Nusantara, yang ketiga pengaruhnya eh peraturan VOC dan dampaknya terhadap Nusantara, yang keempat pengertian warisan budaya bendawi dan non-bendawi. selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. ekspansi kekuasaan barat di Nusantara. sebelum datangnya bangsa Eropa ke Nusantara, dulunya Nusantara merupakan ilmu pengetahuan lebih berkembang dari sebelumnya. perkembangan inilah yang menyadikan munculnya ide untuk melakukan penjelajahan samudera dan juga melakukan ekspansi. masa renaissance ini menjadi masa pencerahan yang hampir ke seluruh bidang. dalam teknologi, di Eropa ditemukannya mesin yang menjadi awal revolusi industri terjadi. teknologi-teknologi yang semakin berkembang memudahkan bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudera. masih karena renaissance, dampaknya dalam ilmu pengetahuan adalah munculnya teori heliocentris yang dikemukakan oleh Nikolaus Kopernikus yang berpendapat jika bumi itu bulat. karena teori ini bangsa Eropa ingin membuktikan dengan melakukan petualangannya di samudera. selain itu, semboyen cold glory and gospel juga menjadi alasan bangsa Eropa datang ke Nusantara. karena masa itu sistem kapitalisme sedang berjadi, maka bangsa Eropa ingin mencari kekayaan sebagaimana sistem yang berlaku. dengan kekayaan itulah bangsa Eropa ingin mencapai kejayaan dan juga sekaligus menyebarkan agamanya karena konflik agama yang ada waktu itu. next Pada akhir abad ke-19, wilayah Asia Tenggara menjadi wilayah jajahan bangsa Eropa kecuali Thailand, di mana Inggris menduduki Myanmar, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Prancis menduduki Indochina dan Nusantara yang diduki oleh Belanda sebelum Belanda Nusantara dijajah oleh beberapa negara barat lainnya. Namun Belanda menjadi negara terlama yang berada dan berkuasa di Nusantara pada masa itu. Kedatangan Belanda merupakan suatu ekspansi yang lambat, di mana ekspansi ini berlangsung selama berapkata-apkata dan memberikan dampak yang sangat banyak dalam berbagai bidang pada kehidupan masyarakat Nusantara. Pengaruh Barat di Nusantara Yang pertama, kota Pelabuhan menjadi perdagangan. Sebagai daerah percontohan, ternatih Maluku Utara yang kaya akan rempah-rempah merupakan masa puncak tumbuh dan berkembangnya tata niaga rempah-rempah di wilayah timur Nusantara. Daerah itu dikuasai oleh Portugis dan Spanyol setelah Malaka ditutuki oleh Portugis pada tahun 1511. Kemudian pada tahun 1605, VOC merebut produksi rempah-rempah ternatih dari Portugis dan menduduki serta menguasainya. Maka para penguasa asing ini juga memperkuat keberadaan negara asing tersebut termasuk ras Portugis Spanyol. Sehingga para penguasa asing menganggap pentingnya wilayah tersebut sebagai kawasan bisnis yang menyebabkan mereka harus tinggal di wilayah ini sampai mati. Disinilah para pedagang singgah untuk membeli makanan dan bahan baku ternak murah dan juga tempat mereka membeli rempah-rempah dengan harga lebih rendah dari Maluku. Yang kedua, arsitektur rancang bangun. Salah satu indikator kota adalah istana, tempat ibadah, penteng, fasilitas sosial, ekonomi, rumahan, perkantoran, bangunan industri atau produksi, bangunan pendidikan, pengelolaan air, transportasi, pertahanan negara, penerangan atau informasi dan infrastruktur lainnya. Ekspansi politik yang dilakukan oleh pihak asing kemudian memicu serangkaian perlawan masyarakat di bumi. Dengan demikian, dalam suasana kacau, pasukan asing membentuk dan mengembangkan sistem pertahanan benteng. Sebagian dari kota itu juga pemungkiman dan aktivitas sedangkan di luar benteng itu adalah elemen tambahan. Benteng-benteng tersebut berjirikan struktur batu-bata yang dapat dianggap teknologi asing, seperti benteng ternate, bandah, banteng, dan bengkulu. Serta desain istana ini mirip dengan istana pokor. Pada awalnya dibangun sebagai tempat beristirahatan dan keliling oleh taman yang sangat luas. Dengan nama Buiton Zog ditetapkan sebagai kediaman resmi gubernur POC Hindia Belanda, hingga akhirnya menjadi istana ke Presiden Republik Indonesia. Next. Yang ketiga teknologi industri dan irigasi. Industri adalah kegiatan mengolah atau mengolah bareng dengan menggunakan sarana dan prasarana. Industri kuno di Indonesia yang berasal dari masa kolonial meliputi sektor pertanian dan industri pertambangan. Teknologi industri semacam ini dapat digolongkan sebagai teknologi industri yang diawali oleh lokal karena potensi alam bertambah pada kedatangan negara asing. Pada saat itu kekuatan teknis lokal tidak cukup misalnya dalam hal eksplorasi dan potensi pertambangan yang menarik tenaga ahli asing untuk menerapkan teknologi tersebut, seperti teknologi pengeboran minyak di Kalimantan Limur. Adanya teknologi irigasi ini juga diawali oleh teknologi lokal, kemudian kedatangan para asing yang memadukan teknologi lokal dan asing, seperti teknologi irigasi saluran air dengan menggunakan tembika di perkotaan kota tua Batavia, penggalian pembangunan bios, pembangunan penyaringan air di situs Banten dan lain-lainnya. Next. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Peran asing terjamin dalam pemerintahan daerah, kewenangan lokal dikelola oleh orang asing di hampir semua bidang sehingga kebebasan birokrasi tradisional semakin tergantung pada kekuatan asing yang menyebabkan konflik internal antara penguasa untuk mencari pengaruh kepada koloni asing. Kekuasaan koloni asing antara lain mengatur pengangkatan penjabat pemerintah diangkatnya orang asing sebagai sah bandar seperti yang terjadi di Banten. Peristiwa atau kegiatan penjabat penjabat pemerintah dari sumber-sumber yang tertulis, misal dak register atau sumber-sumber dan lainnya. Kekuasaan jajahan asing antara lain mengatur pengangkatan penjabat pemerintah dan mengangkat orang asing sebagai menteri pelabuhan seperti yang terjadi di Banten. Peristiwa atau kegiatan masa penjajahan juga dapat ditelusuri dari sumber-sumber tertulis seperti dak register atau sumber-sumber tertulis lainnya. Ada perjanjian seperti perjanjian peruntukan tanah seperti terlihat dalam nasda situs lingga dikepalawan riau penggunaan atau harus dicap dengan perjanjian atau akta pemerintahan kolonial saat itu. Yang kelima, religi dan kesenian. Kedatangan koloni asing tidak hanya berdampak pada masalah politik, ekonomi, dan sosial tetapi juga ada hubungan dengan agama. Di beberapa tempat pusat kegosaan kolonial juga mempengaruhi pendirian tempat ibadah. Hal ini juga ditandai dengan pemeluk agamanya bersangkutan dan agama juga dapat ditandai dengan karakter makam. Lokasi yang diteliti melibuti bokor dan ternate. Dapat dilihat dari segi artistik bahwa lisan hiasan pada dinding keraton dan makam di Cerebon terkenal dengan hiasan genteng-genteng dari Belanda dengan corak yang beragama terutama cerita-cerita perjanjian lama. Dekorasi ini merupakan model religi dan seni pada masa kolonial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peraturan VOC dan dampaknya terhadap Nusantara. Di Kepulauan Nusantara VOC menargetkan tempat-tempat penilai tinggi dan sangat laku dijual di pasar internasional. Persekutuan perdagangan ini dapat dikatakan sebagai negara di dalam negara karena hak-hak khususnya yang tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga di bidang politik. Untuk meluncurkan tindakan VOC juga mengeluarkan beberapa peraturan perdagangan, perdagang dan orang-orang Indonesia yang awalnya hidup makmur di tanah airnya. Peraturan perdagangan juga memiliki dampak positif dan negatif yang tidak hanya dirasakan oleh penduduk asli tetapi juga semua tingkatan masyarakat di Indonesia. Peraturan yang pertama yaitu Fairbiz Referenti adalah penyerahan wajib yang mengharuskan masyarakat Indonesia di setiap wilayah untuk menyerahkan produk dalam bentuk lada, kayu, beras, kapas, nila, dan gula untuk VOC. Pengajuan produk juga memiliki harga yang ditetapkan oleh VOC. Tentu saja dengan harga murah dan orang-orang tidak diisinkan menjual produk selain VOC. Yang kedua ada Contingenten adalah salah satu hak atau peraturan perdagangan yang dimiliki oleh VOC. Pajak ini umumnya dikenal sebagai pajak natura atau yang sering disebut sebagai hasil pajak yaitu pembayaran pajak sewa tanah oleh masyarakat adat dalam bentuk pembuatan bumi yang dibayarkan kepada VOC. Produk itu diserahkan kepada pemerintah Belanda. Pajak ini berguna untuk memelihara pemerintah India-Belanda. Yang ketiga ketentuan lahan dan jumlah tanaman yang boleh ditanam. Jadi ketentuan ini termasuk dalam sistem penanaman paksa atau kultur stelta yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bosch. Penanaman paksa ini mengharuskan setiap desa untuk mengesampingkan tanah yang sama dengan 20% tanam dengan komoditas ekspor yang telah ditentukan seperti kopi, tebu, teh, dan tarum atau tilapia. Serta rempah-rempah bernilai tinggi lainnya jika diekspor ke luar negeri. Kemudian hasil pabrik ini dijual ke kompeni pemerintah kolonial Belanda sebagai hasil dari sistem penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja selama kurang lebih 75 hari setahun di taman pemerintah yang akan dihitung semacam pajak. Yang keempat, dampak positif dan negatif monopoli dagang VOC bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Monopoli perdagangan VOC juga memiliki dampak positif dan negatif pada rakyat Indonesia. Dampak positifnya adalah bahwa negara asing seperti orang Eropa, Asia, dan Timur Tengah yang melakukan kegiatan perdagangan di kepulauan, akibatnya kegiatan perdagangan di daerah Nusantara menjadi semakin ramai. Dan untuk dampak negatifnya yaitu seperti orang-orang harus menjual hasil rempah-rempah kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Pendapatan orang berkurang karena ketentuan harga. Penurunan populasi karena pemandian masal. Orang-orang yang menerita kelelahan fisik yang parah karena bekerja terlalu keras. Oke, baik. Selanjutnya adalah pengertian warisan budaya pendawi. Di VOC sendiri itu untuk bangsa di Nusantara itu meninggalkan beberapa warisan, yaitu pertama warisan budaya pendawi dan juga warisan budaya non-pendawi. Untuk pengertian warisan budaya pendawi sendiri adalah yaitu sesuatu yang dapat dikenali oleh sistem pengenderaan yang berarti bahwa warisan budaya pendawi adalah hal-hal yang dapat disentuh dan dipakai. Di mana warisan budaya pendawi ini diwariskan dari generasi ke generasi. Secara terus menerus, diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksi mereka dengan alam dan sejarahnya, serta memberikan mereka makna jadi diri dari keberlanjutan untuk memajukan penghormatan, keanekaragaman budaya, dan kekreativitas manusia. Baik, yang kedua adalah pengertian warisan budaya non-pendawi. Mana menurut UNESCO sendiri warisan budaya lisan atau budaya tak pendah atau budaya non-pendawi adalah keseluruhan dari kreasi berdasar tradisi dari sebuah komunitas kurtular yang dinyatakan oleh suatu kelompok atau individu di dalam dan diakui sebagai mencerminkan harapan-harapan dari suatu komunitas demikian terubah sehingga mencerminkan identitas sosial dan budaya mereka. Bahasa, sastra, musik, dan tari, serta pemainan dan olahraga, trajidik kurnia ritual dan mitologi, pengatuan dan praktik-praktik sehubungan dengan jagad raya, teknik tradisional dalam pembuatan kreasihanan tangan, dan ruang-ruang budaya termasuk dalam banyak penduk warisan tak pendah. Di dalam International Journal of Integral Heritage, warisan budaya non-pendawi adalah kebiasaan setempat atau ada di setiadat salah satu cara memahami atau secara terbatas namun tidak membatasi warisan non-pendawi sebagai sebuah benda atau tempat atau sebuah kawasan. Nah, Kementerian Pendidikan dan Keputayaan menjelaskan bahwa warisan budaya non-pendawi adalah segala praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta alat-alat benda alami atau warfek dan dorong-dorong budaya terkait dengannya yang diakui oleh berbagai komunitas, kelompok, dan dalam hal-hal penuh persoorangan sebagai bagian warisan budaya mereka. Oke, berikut adalah contoh-contoh warisan budaya non-pendawi dan juga budaya pendawi dari darahnya VECO. Yang pertama adalah korupsi. Kemudian ada korupsi yang kita kenal sekarang ini tuh termasuk salah satu warisan budaya non-pendawi dari darahnya VECO. Kemudian ada sistem politik, sistem hukum, ilmu-ilmu perkepunan, dan juga pendidikan. Kemudian ada contoh warisan budaya pendawi dari darahnya VECO, yaitu bedirinya pelabuhan-pelabuhan, kemudian ada dibangunnya pendeng-pendeng pertahanan, kemudian adanya warisan dan perusahaan ala-ala Eropa, ala-ala Barat, kemudian adanya berdirinya pasar-pasar baru, kemudian banyaknya pembangunan jalan-jalan, dan hubungan antar wilayah dengan wilayah lainnya, kemudian ada berdirinya kota-kota baru. Mungkin ini berikut sumber-sumber referensi yang kami lakukan sebagai kajian untuk apa yang telah kami baparkan. Oke, demikian. Tadi presentasi dari kelompok 11. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.